Masih tentang dampak bencana, sebuah musola dan warung makan tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru setinggi 2 meter di Lumajang, Jawa Timur. Sementara di Banyuwangi, abu vulkanik Gunung Raung juga mengancam jalur penerbangan. Selain menyeret sebuah kendaraan, banjir bantang lahar Gunung Semeru yang terjadi Senin kemarin berdampak terhadap permukiman warga sekitar. Selasa pagi, sejumlah bangunan seperti musola dan warung di tepi sungai Leprak, desa sumber Wulh, Lumajang, rusak. Warga harus membersihkan timgunan material vulkanis, batu dan pasir setinggi 2 meter. Sementara itu, dua roda mobil yang terseret banjir lahar ditemukan. Roda ditemukan sekitar 6 kilometer dari lokasi awal. Sopir mobil yang terseret dipastikan selamat lantaran tidak sedang berada di dalam kendaraan saat banjir menerjang. Selasa pagi, berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Raung, di desa sumber Arum Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, semburan abu vulkanik gunung mencapai ketinggian 2.500 meter. Sedangkan gempa tremor terus terjadi dengan amplitudo 3 sampai 32 milimeter. Puncak kawah aktif Gunung Raung tampak menyemburkan abu vulkanik berwarna coklat kehitaman mengarah ke timur. Semburan abu vulkanik bahkan sudah dirasakan sampai ke Kabupaten Karangasem, Bali. Meningkatnya semburan abu vulkanik Gunung Raung ini berpotensi akan kembali mengganggu jalur penerbangan. Status Gunung Raung saat ini masih waspada atau berada di level 2 dengan radius aman 2 km dari puncak kawah gunung. Warga terus diminta waspada, tetap memakai masker dan kacamata ketika beraktifitas di luar ruangan. Tim Liputan CNN Indonesia